Halo guys, apa kabar? Di pagi hari yang cerah ini, saya ingin menjelaskan kepada kalian mengenai perintah perulangan. Nah, perintah perulangan itu apa? Sebelum saya menjelaskan perintah perulangan, saya ingin menjelaskan mengapa kita butuh yang namanya perintah perulangan. Ketika nanti kalian mulai memprogram atau membuat aplikasi yang lebih besar, tidak yang sederhana seperti yang kemarin ya, kalian pasti akan memerlukan yang namanya perulangan. Saya ingin memberikan contoh, misalnya kalian ingin menghitung rata-rata dari 5 buah bilangan. Ini saya sudah membuatkan aplikasinya, jadi pertama kali saya punya variable X, itu dia isinya 0, kita masih belum punya bilangannya. Lalu, saya minta input, setelah minta input, input tersebut akan dijumlahkan dengan bilangan yang saya miliki saat ini, yaitu masih 0, lalu saya simpan di X lagi. Jadi, kalau saya masukkan 5, berarti 0 ditambah 5, 5, lalu disimpan di X. Jadi, X saat ini adalah 5. Berikutnya, saya minta input lagi, lalu saya tambahkan kembali kepada X. Jadinya, kalau saya masukkan 2, berarti 2 ditambah 5, jadi 7, lalu disimpan lagi di X, dan seterusnya sampai 5 buah bilangan. Setelah 5 buah bilangan tersebut terkumpul, baru saya bagi 5, jadinya X. Total, saya bagi 5, lalu hasilnya saya simpan lagi di X, lalu saya tampilkan ke layar. Kita coba ya. 5, nah ini dia minta input. Saya masukkan misalnya, 2, 4, 5, 1, 3. Rata-ratanya 3 ya. 2 ditambah 4, ditambah 5, ditambah 1, ditambah 3, 15, dibagi 5, 3. Nah, ini baru minta 5 buah bilangan. Kalau misalnya kita ingin minta lebih banyak lagi, 10 bilangan atau mungkin 20 bilangan, kita bakalan capek, kalau harus mengetik ini semua. Bisa aja sih kalian copy paste, ctrl-c, ctrl-v, ctrl-c, ctrl-v, ctrl-c, ctrl-v, tapi kan itu nggak ada kerjaan, kalau semakin banyak juga tetap lama. Karena itu kita butuh yang namanya perintah perulangan. Perintah perulangan di sini yang saya akan ajarkan ada dua, yaitu for dan while. Untuk for dulu ya. Jadi saya ajarkan untuk for. Jadi, kalau kalian ingin melakukan perulangan dengan for, kalian cukup menuliskan seperti ini. Saya hapus terlebih dahulu. lalu ini misalnya saya ganti namanya menjadi total. lalu di sini saya akan meminta input sebanyak lima kali. caranya seperti apa? Pertama saya for, lalu saya tambahkan satu buah variable untuk mencatat berapa kali kita mengulang. Jadinya, kalau 5 kita akan menghitung, 1, 2, 3, 4, 5, atau 0, 1, 2, 3, 4, seperti itu. Jadi, perhitungannya itu juga kita catat dalam sebuah variable. Misalnya, kita simpan di variable namanya x. Lalu, in, range, dalam kurung, mau berapa kali ini? Oh, saya mau mengulang sebanyak lima kali. Lalu titik 2, baru perintah yang ingin diulang. Di sini perintah yang ingin diulang adalah saya minta input. Lalu saya ubah menjadi integer. Lalu, saya tambahkan dengan total saat ini. Nah, perintah ini berarti seperti ini. X ini, dia akan bertambah terus, mulai dari 0 sampai 4. Jadi, 5 kali ya. 5 kali itu, dia mulainya selalu dari 0, dari 0 sampai 4. 0, 1, 2, 3, 4. Berarti ada 5 kali ya, karena mulai dari 0. Dan, setiap nilai x, akan menjalankan perintah yang ada di dalam for ini. Jadi, ketika x-nya 0, dia minta input, lalu dijumlahkan dengan total. Lalu, ketika x-nya 1, dia juga akan minta input, ditambahkan ke total, lalu disimpan lagi di total. Lalu, ketika x-nya 2, dia juga minta input, ditambahkan ke total, lalu disimpan lagi di total. Dan, seterusnya sampai x-nya itu 4. Jadi, perintah di dalam for ini, akan diulang sebanyak 5 kali. Nah, setelah kita minta input sebanyak 5 kali, barulah total tersebut, kita bagi 5, lalu disimpan di total. Oke, kita coba ya sekarang. F5. 1, 2, 3, 4, 5. Sama ya hasilnya ya. 3. Nah, untuk range sendiri, kita bisa juga menentukan mau mulai dari berapa sampai berapa. Jadi, kalau kalian nulis di sini 5, itu dia akan menghitung mulainya dari 0. Secara otomatis. 0, 1, 2, 3, 4. Tapi, kalau kalian misalnya mau menghitung 5, 5 itu kan nggak harus dari 0 dong. Kalian juga bisa menghitungnya mulai dari 1. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Bisa kan seperti itu. Nah, kalau kalian ingin seperti itu, kalian bisa tulisnya 1, nah, ini 5 itu nggak akan termasuk. Jadi, kalau kita mau stopnya di 5, berarti kita tulisnya di 6. Jadi, kalau kalian menulisnya 1, 6, berarti dia akan menghitung mulai dari 1, 2, 3, 4, dan 5. 6-nya tidak termasuk. Kita coba F5, itu 2, 3, 4, 5. Sama ya, rata-ratanya 3. Nah, kita juga dapat memanfaatkan variable X ini di dalam for. Misalnya, saya ingin memberikan keterangan terlebih dahulu. Masukkan bilangan ke sekian, baru minta input. Kita bisa menambahkan seperti ini. Print, masukkan bilangan ke koma X. Seperti ini. Jadi, sebelum dia minta input, dia akan menampilkan keterangan masukkan bilangan ke berapa? 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita coba F5. ini ya. Masukkan bilangan ke 1, 2. Masukkan bilangan ke 2, 2. Masukkan bilangan ke 3, 3. Masukkan bilangan ke 4, misalnya, 1. Masukkan bilangan ke 5, 1. Rata-ratanya 1,8. Mudah ya? Jadi, untuk memakai for itu, caranya seperti ini. For, terus nama variabelnya yang untuk menampung hasil hitungan kita ke 1, ke 2, counternya. for, lalu nama counternya, x misalnya di sini, terus in, range, dalam kurung, tinggal pilih, kalian mau berapa sampai berapa atau mau berapa kali. Setelah itu, perintah yang akan diulangnya. Jangan lupa diberikan indentasi untuk menyatakan bahwa perintah yang di indentasi ini adalah miliknya for. Oke, yang selanjutnya adalah while. Selain menggunakan for, kita juga bisa menggunakan while untuk melakukan perulangan. Bagaimana memakai perintah while? Nah, untuk memakai perintah while, kita bisa memakainya seperti ini. Ini saya buat counternya terlebih dahulu. Misalnya counternya itu satu, karena saya ingin mulainya dari satu ya. Lalu saya berikan perintah while. While artinya dalam bahasa Indonesia itu selama. Selama apa? Jadi, saya punya counter satu. Selama counternya belum mencapai enam, maka saya akan melakukan perintah di dalam while. Lalu counternya saya tambahkan satu. Dan seterusnya hingga counternya itu suatu saat akan mencapai enam. Setelah itu baru baru mudahan. Jadi, disini while selama kurung buku kurung buku kurung tutup ya. Syaratnya disini sama seperti if selama counternya itu masih lebih kecil dari enam. Berarti belum mencapai enam. Berarti dua. Apa yang ingin saya lakukan? Yang ingin saya lakukan itu adalah print. Masukkan bilangan ke counter. Jadi, ini saya ganti counter. Saya hapus ya. Lalu saya minta put. Jangan lupa counternya itu harus ditambahkan ya. Kalau tidak tidak akan berhenti-berhenti. Dia perulangannya karena counternya akan selalu di bawah enam. Oleh karena itu, kita harus ditambah satu setiap kali kita melakukan perulangan. Mari kita coba. Masukkan bilangan ke satu. Enam. Enam. Lima. Empat. Tentang empat. 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 Jadi, seperti ini ya. Cara memakai while. Jadi, kita tentukan dulu nilai awalnya berapa counternya. Lalu, setelah itu kita pasang syarat berulangnya. Kapan dia akan terus diulang? Oh, dia akan diulang selama counternya itu lebih kecil dari enam. Lalu, kalau lebih kecil dari enam, saya akan melakukan perintah tampilkan, masukkan bilangan ke counter. Lalu, saya minta input. lalu ditambah dengan total. Setelah itu counternya saya tambahkan dengan satu. Gampang ya. Kita juga bisa memodifikasi aplikasi ini menjadi seperti ini. Misal, saya punya variable M. Variable M ini saya pakai untuk mencatat jumlah bilangan yang ingin saya rata-ratakan. misalnya saya ingin menghitung rata-rata tiga buah bilangan, berarti N-nya itu tiga. Kalau lima buah bilangan, berarti N-nya lima. Itu tergantung usernya mau menghitung rata-rata dari berapa buah angka. Berarti saya bisa tambahkan N sama dengan target input terus saya bisa masukkan keterangan di sini juga ya. menghitung rata-rata berapa buah ikan ratanya. Setelah itu berarti saya akan menghitung sampai N plus 1. Karena kalau lima buah bilangan itu sampai 6 kan di sini lebih kecil dari 6. Berarti kalau 5 di sini harus ditambah 1 jadi 6. Kalau di sini dibaginya total dibagi dengan N kita coba saya ingin menghitung 3 buah bilangan 7 6 3 5 5 3 untuk syarat dalam while ini itu juga tidak harus selalu lebih kecil dari sesuatu sebenarnya syarat di sini ini bebas sama seperti if jadi yang penting itu ini adalah syarat kapan perintah ini akan diulang jadi selama apa perintah ini akan diulang jadi syaratnya sih bebas kalau misalnya kalian maunya di sini bukan plus 1 N berarti kalau 5 N nya 5 saya kan mau menghitungnya berarti 1 2 3 4 5 berarti 5 nya ikutan kan kalau 5 nya ikutan berarti di sini jangan lebih kecil tapi lebih kecil sama dengan jadi selama counternya masih lebih kecil atau sama dengan 5 nah dia akan mengulang jadinya kalau kalian masukkan 5 kalau ini lebih kecil sama dengan 5 berarti ketika counternya 5 dia juga masih mengulang jadi tetap 5 kali seperti itu ya kita coba misalnya 5 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 3 2 oke jadi ini adalah perintah perulangan for dan while perintah ini pasti akan sangat sering kalian gunakan ketika kalian mulai membuat aplikasi yang lebih kompleks ke depannya saya harap penjelasan ini dapat berguna bagi kalian untuk mengerti mengenai perintah perintah perulangan oke selamat pagi sampai jumpa kembali di tutorial berikutnya tetap semangat jangan menyerah tidak ada yang tidak bisa yang ada tidak biasa terima kasih terima kasih